Kau cinta bertamaku, kau cinta terakhirku Tiada apa yang bisa menafikan kasih kita Mungkin kan terbentuk di tengah jalan Mungkin kan terlerai tanpa ikatan Usaha ragu dengan takdir Mungkin kita kan berbeza Mulan berakhirnya cerita Percinta Segalanya ketentuan Tuhan Awak tak patut buat hizam seperti itu, tahu tak? Awak tak patut injek dia Dia bukannya ganas pun Awak tak faham, saya tak ada cara lain nak bawa dia datang sini Awak sendiri suruh jumpa doktor, kan? Sekarang ini siapa yang suruh datang sini? Siapa yang cadang pada Pakcik Hamid? Awak kan? Memanglah, memang saya yang cadangkan Tapi saya cadangkan perkhidmatan kaunseling saja Sekarang sampai kena tawad, macam mana ini? Dia belum kena tahan wad lagi, Cik Eka Tunggu sampai doktor jumpa dia Tunggu lepas doktor cakap apa Lepas itu, kalau dia kasih buat balik Saya bawa, okey? Macam mana pun saya tetap tak puas hati awak injek dia tadi Betulnaj Berhombon pesat Saya berhombon di sini Pergi! 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 Pergi saya nak keluar! Pergi! Perlindung! 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 Dah lah, cik. Saya nak keluar. Pergi! 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 Ya Allah! Jangan, cik. Cik. Bagi saya keluar, cik. Cik. Cik, saya nak keluar. Ya Allah yang Tuhan keluar setahun. Coba ikut saja saya. Ikut. Ikut. Cik, saya nak keluar. Saya nak keluar jika, kami keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau berterbang waktu itu apa? Saya tangkap. Kau berterbang itu. Pandang menari. Sayap kiri. Sayapkan! Jangan senyum. Nanti saya kentut. Awak sekejur? Tak. Saya pun tak. Tak. Jangan senyum. Hati saya kentut. Pep. Awak tak percayakah saya tak sakit jiwa? Saya pun tak percaya awak tak sakit jiwa. Saya memang tak gila. Sebab saya tak patut hantar saya di sini. Tapi kenapa pakai baju macam ini? Orang gila saja boleh pakai baju ini? Orang gila saja boleh pakai baju ini? Orang gila saja boleh pakai baju ini? Siapa sahabat-sapa yang pakai baju ini, kena deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng. Ya Allah, ituanku. Awak suka tukang telur dadah, suka main layar-layar yang suka memancing. Tinggal dengan mak dan ayah. Eh, mak tak adalah. Ayah dengan atuk. Atuk awak sakit. Awak bawa kahwin, kahwin dengan kawan baik. Ramai orang kata saya gila. Tapi sebenarnya saya tak gila. Saya bila saya pegang orang, saya dapat bayangan orang itu. Tapi orang kata saya gila. Saya pun macam itu. Saya kalau pegang barang orang yang saya sayang, saya akan dapat bayangan. Bayangan? Bayangan apa? Bayangan merah, biru, merah. Bayang-bayang, bayang hitam. Awak ini betulkah tak sakit jiwa? Shhh! Sekarang awak cuba pegang bau saya. Awak cuba bayangkan saya. Cuba. Bukan macam itulah. Saya bukan dapat bayangan serta-merta saja. Nah, kita ke barang. Jangan senyum. Nanti saya akan... Jangan kentut. Nanti busuk. Terima kasih. Pergi. Kamu! Suka di sini! Saya! Suka di sini! Sukaании! Pergi! Pergi! Ya, Tuhan! Tuhan! Doktor nak isteri Cik tinggal di sini dulu malam ini. Besok kami akan telefon jika ada apa-apa perkembangan seterusnya. Saya rasa Liza tak sesuai tidur di sini. Tak apa, Ika. Awak sendiri pun cakap. Doktor-doktor di sini semuanya okey. Awak kena percaya dengan kata-kata awak. Biar doktor awak Liza, okey? Sampai hati Rizal dengan Ayah. Kenapalah abak Liza macam ini? Syahril, sejak awak pergi, makin teruk hidup saya ini. Tidak ada antar yang bisa menafikan kasih kita. Tak pasal-pasal Liza masuk warna. Esok, Liza kena jumpa doktor. Kalau dia balik rumah, takut dia tak pergi hospital pula esok. Tak apalah, biar dia tidur di hospital satu malam. Rizal janji esok, Rizal akan balik di rumah. Adalah, insyaAllah semuanya okey. Abang dengan Rizal sangatlah. Esok saya pun nak jumpa doktor. Sekara Dokman nak tanya. Rizal kenal perempuan dalam gambar ini? Tak, tapi Rizal sebenarnya dah lama nak tanya gambar ini gambar siapa. Cuma soalan itu terkeluar daripada mulut Rizal ini. Itu gambar Allah Ya Rahmah Maimunah anak Dokman. Oh, isteri pertama ayah kan? Papa Rizal kenal dia? Rasanya Papa tak kenal. Macam mana pula Papa nak kenal? Kan hari itu dia datang sini. Dia pun tanya gambar dia siapa. Jadi, dia tak kenal itu. Rizal beritahu Dokman bahawa Papa Rizal sepanjang masa berada di Talin Jaya. Sedangkan... Papa Rizal pernah bersekolah di Alustar bersama dengan anak Dokman. Hari itu ayah kata salah orang nama saja sama tapi orang yang lain di Alustar itu. Tokman rasa Papa Rizal kenal dengan anak Dokman. Cuma yang menjadi kemuskilan Dokman. Kenapa Papa Rizal begitu penci dengan Dokman? Eh, iya ke? Rizal tak rasa macam itu pun Dokman? Bah, ini... Saya rasa Rizal tak tahu apa-apa kot. Ya, apa yang Rizal tak tahu apa ini? Macam inilah Rizal. Rizal sekarang dah jadi menantu ayah. Jadi, lebih baik ayah betul serang, senang. Ayah dan Dokman rasa ada sesuatu yang Papa Rizal tak puas hati dengan Dokman. Rizal tak tahu apa-apa ya, Dokman. Kami tak tahu apa. Tapi, sekarang ni Dokman dah buka mulut jadi ayah pun rasa lebih baik kalau Rizal betul serang. Rizal tak tahu apa-apa ya, Dokman. Tapi kalau ayah dan Dokman nak suruh Rizal tanya kepada dia, Rizal tanya. Elok sangatlah itu. Elok sangat. Apa saja yang Papa Rizal tak puas hati dengan Dokman, kita bersemuka... Dokman bersedia. Tidak ada apa pun Liza? Kak, daripada semalam saya datang ke sini tak ada pun doktor. Dari satu hari Kak tinggalkan saya dengan orang gila dalam bilik ini. Saya tak perani Kak, saya takut. Tak apa, tak apa. Hari ini doktor ada. Doktor ada? Ada. Saya nak jumpa boleh? Boleh. Mari Kakak bawakan jumpa doktor. Dua ratus ribu. Ini berapa? Ini tiga ratus ribu. Tiga ratus, campur dua ratus, dah jadi? Lima ratus ribu. Lima ratus ribu. Banyak duit Azul. Lima ratus ribu. Baik terbang. Tahan, tahan. Okey, balik. Lima ratus ribu. Sekarang mana? Semua dah hilang. Aim, kenapa ambil duit Azul? Awak ambil duit aku? Banyak sangat. Jadi saya simpan dalam bilik. Tak hilang Azul. Ada Aim simpan dalam bilik. Buk, dia ingat orang yang ambil? Ya, saya ambil. Ada dalam bilik itu. Banyak sangat. Kita orang ambil macam mana? Dah, dah. Azul masuk bilik. Makar ubat. Lepas itu nanti Aim bagi duit itu. Ya? Apa doktor makar ubat? Duit saya dah hilang ini. Ada Kak Aim. Kak Aim kan? Ya, ada. Dah, masuk bilik. Aim. Bawa. Ha. Buka ubat, ya? Negara ku. Tanah tu banyak daraku. Mak cik, nyanyi ke pusat. Apa pandangan? Duit, 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 duit. Duit, duit. Awak dah duit dah? Dia ada duit. Duit, duit. Duit, duit. Duit, duit. Duit, duit. Assalamualaikum, Puan Rizal. Saya Dr. Imran. Pakar sakit jua di hospital. Saya macam pernah nampak, doktor. Saya nak baliklah. Kau terbang itu, Abang. Lelaki semalam itu awak, ya? Ya, saya. Ada kalanya saya terpaksa jadi macam itu untuk memahami pesakit-pesakit di sini. Saya minta maaf. Eh, hospital apa ini? Doktor pun gila. Saya nak baliklah. Puan Rizal, saya ada gambar arwah syaril. Buat apa dengan gambar itu? Ada sumber yang mengatakan kepada saya, sekiranya sesiapa yang memiliki barang-barang keunyian arwah syaril, tak kira apa-apa sekalipun, termasuk gambar, Puan Rizal dapat memberi satu bayangan dan dapat menceritakan sesuatu tentang orang yang menggang barang-barang tersebut. Jadi sekarang ini, gambar arwah syaril daripada saya, boleh tak Puan Rizal ceritakan tentang diri saya bagi bayangan kepada diri saya? Kalau gagal, saya tak tak agak-agak untuk mengklasifikasikan Puan Rizal ini sebagai pesakit jiwa. Dan sekiranya Puan Rizal masih tak boleh nak menceritakan tentang diri saya, bermaksud selama ini, Puan Rizal memang suka mereka-reka cerita dan mempunyai satu penyakit, penyakit yang diberi nama suka menipu, suka membohong, suka menggambarkan tentang bayangan-bayangan ataupun ilusi-ilusi yang tidak betul dan tidak benar pada orang-orang di sekeliling Puan Rizal. Jadi ini sebenarnya adalah tanda-tanda seseorang itu menghidap penyakit mental ataupun lebih tepat, pesakit jiwa. Tolong, saya tak gila tahu. Awak yang gila! Awak yang gila! Bila Rizal akan sakit jiwa, Puan Rizal akan ada rekod. Bermaksud rekod itu seumur hidup, orang akan coba yang Puan Rizal ini sebagai pesakit jiwa. Jadi saya akan cadangkan kepada keluarga Puan Rizal untuk bawa Puan Rizal untuk buat rawatan susulan. Dan sekiranya masih tak pulih juga, otak Puan Rizal itu kita akan letak macam waya, waya di keliling ini dan kita akan karinkan. Jangan merepek boleh tak? Saya pergi sampai pukul 2. Selepas pukul 2, kalau saya kata Puan Rizal masih tak dapat nak ceritakan tentang diri saya, saya akan buat suatu pengesahan dan Puan Rizal akan disuntik. Jangan nak berani-berani buat macam itu, ya? Saya akan saman tau! Saya akan saman! 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 Puan Rizal, ingat! Manakan Puan Rizal nak saman saya, daripada pukul 2 saya tukar pukul 12, ya? Jadi ada masa tiga jam lagi. Saya telefon bapak saya. Susu bapak saya ambil saya di sini. Nas, tengokkan. Doktor itu yang gila! Doktor itu yang gila! Doktor yang gila! Doktor yang pukul 6. Doktor, usaha Rizal hantar saya di sini. Kak, kau pakat dengan Rizal kah? Ya Allah. Doktor Man dengan Ayah juga sama buat Rizal macam ini. Kauan cakap aku gila, ya? Kauan cakap aku gila! Memang aku dah gila! Memang aku dah gila! Aku dah gila! Sampai jumpa. 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 Hahaha 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 Ya Allah Hahaha Apa yang boleh saya nampak? Hahaha Kalau doktor itu jahat Jahat juga Hahaha Sebab itulah punggung itu terbakar Kena bara api Hahaha Apa lagi yang Puan Liza nampak cuba cerita dengan saya Kau tak saya injek? Tak payah nak injek sangat doktor Simpan je lah jarum doktor itu Aduh pegang ikan pun tak kuat nak injek orang Hahaha Hahaha Puan Liza nampak saya Perkemar di tepi sungai Panggang ikan Ya? Aduh doktor doktor Saya ternampak Punggung doktor terbakar kena badai api Lepas tu doktor lari 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 Masuk dalam sungai nak sejukkan punggung doktor Lepas tu semua orang kelakkan doktor Ketawa 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 Puan Liza Ini bukan cerita kelakal Puan Liza tak dapat bayangkan macam mana sakitnya punggung saya bila terbakar Okey saya cerita kepada Puan Liza Kerjanya macam ni Memang maksud saya nak mengurat ada seorang bujak junior Puan Siapa pandang dia memang tepikan Lepas tu saya susah payang untuk adakan perkembangan di tepi sungai Dan saya juga susah payang untuk panggang ikan tu Nak bagi dia sampai muka saya ni hangus terbakar Tiba-tiba Tiba-tiba entah macam mana saya terjatuh dekat bunga api tu Punyalah sakit saya terus berlari masuk sungai Orang semua ketawakan saya yang paling teruk Ketawakan saya yang paling sebengang Budak perempuan tu Budak junior yang lawa tu Paling kuat ketawakan saya Teruk betul budak tu Puan Liza tahu tak Dua minggu Puan Liza Dua minggu punggung saya melecoh Sampai saya tak boleh ambil peksa sebab saya tak ada duduk Lepas peristiwa tu satu universiti ni Bila jumpa saya panggil saya Doktor Gong Doktor Gong Gong Tahu maksud Doktor Gong Itu singkatan Daripada Doktor Punggung Itu tak apa juga ada yang panggil saya Eh Tot Minumlah minum sekali Tot Jomlah Kan Tak apa Tot tu Itu lagi tengok Itu singkatan daripada Doktor Buntut Tapi dia buat macam mana Nak marah tak boleh Benda dah berlaku Aduh Doktor Tot Doktor Buntut Eh Doktor ni Ketawa-ketawa saya anjak kan Tak ada apa yang nak diisaukan dengan Encik Ahmed Sebenarnya benda ni Satu kesemuaan yang dia ada semua Sila, sila Dok Bisa tengok-tengok Encik Rizal sila Okey memang betul sebenarnya Apa yang saya tengok Puan Liza Dia ada kelebihan Extra sensory perception Kalau kita singkatkan Maksudnya ESP Ataupun Orang suruh panggil Nauri Hati Setiap manusia ada benda tu Cuma bezanya antara kuat ataupun tidak Okey saya bagi contoh Contoh kita rasa macam Telefon tu nak berbunyi Tapi tak sampai berapa saat Tak sampai berapa minit Memang betul Telefon tu berbunyi Ataupun kita tengah driving Sambil driving tu Kita menyanyi dalam kotak fikiran kita Lagu yang kita minat Tiba-tiba kita buka video Eh eh Lagu sama Dengan lagu yang Kita menyanyi dalam fikiran kita Ataupun contoh lain Contoh seseorang tu Duduk di ofis ataupun di pejabat Ataupun di mana-mana Tiba-tiba dia teringatkan Kawan ataupun saudara dia Rasanya kawan aku ni Sakit rasa ni Ya Telefon Bila telefon Memang betul Kawan kita tu sakit Bermaksud Ini adalah contoh-contoh ESP Jadi doktor Betul lah Anak saya ni Dapat pain-bain kan Dia macam ni Encik Man ESP ni dia ada macam-macam jenis Dia ada ESP telepati ESP clairvoyance Dan ESP psychometric Eh Saya terangkan satu-satu Bunyi ni memang pelik sikit Ok ESP telepati Satu kebolehan Di mana seseorang itu Boleh membaca fikiran orang lain Ini memang hebat lah ni siapa dapat ni Kes minuman ni Jadi apa yang saya nampak tentang Puan Liza ni Puan Liza ni ada dua kebolehan Ya Satu ESP clairvoyance Dan satu lagi ESP psychometric Bermaksud ESP clairvoyance ni Dia boleh mendapat satu maklumat Tentang suatu benda Ataupun suatu kejadian yang berlaku secara tiba-tiba Selepas Ya Ataupun sebelum Dan ESP psychometric pula Seseorang itu boleh mendapat maklumat Bila dia menyentuh sesuatu barang Ataupun tubuh badan seseorang Jadi Puan Liza ada dua-dua ni Itu kelebihan dia Contoh macam Semalam Saya uci dia Dia dapat bayangan tentang Kisah silam saya Ya Insiden yang berlaku Masa saya kot polis dulu Dan insiden tu tepat Bayangan yang dia bagi pada saya memang tepat Dan itu adalah ESP clairvoyance Faham ya Puan Liza Saya nak minta maaf Sebab hari itu saya Menyamah jadi orang gila Sebenarnya saya kat sini Saya merawat pesakit ikut keedah saya Saya tengok keadaan pesakit Walaupun saya tahu sebenarnya Puan Liza tak mengidap Sakit mental ataupun terkenal jiwa Sebab apa Husband Puan Liza Encik Rizal ada beritahu saya Yang Puan Liza ni kadang-kadang Dapat bayangan tentang suatu benda Jadi saya dah agak lah Encik Amit Ini tak lain tak bukan Ini mesti berkaitan dengan ESP Macamlah satu kes dulu Encik Amit Pesakit saya lelaki Dia ni ada ESP telepati Boleh membaca fikiran orang lain Saya bagi tekanan kepada dia Saya bagi tekanan Terkanan demi tekanan Dan saya bagi desakan kepada dia Sampaikan Dia berjaya tingkatkan daya ESP Dia ke tahap yang tinggi Jadi sebenarnya itu Yang saya cuba buat Puan Liza Tapi tak berjaya Sebab Puan Liza masih tak memahami Apa itu ESP Dan masih tak tahu Macam mana nak gunakan Kebolehan yang Puan Liza ada Jadi sekali lagi saya minta maaf Banyak-banyak Berapa macam ini Kadang-kadang kita nak Merawat pesakit ini Kalau tak buah sendir Kadang-kadang tak senang juga Doktor Tak apa Nanti kalau saya ada masa terluang Saya datang tengok doktor Nanti saya bawa ubat Yang kena lecur itu Tak habis-habis nak usik saya Mentar-mentar dia tahu Dah insiden saya dulu Dah kita tutup insiden itu Iaitu kes dulu Jadi doktor Lepas ini Liza akan terus dapat bayangan Semua itu ke? Ya Kalau macam kata Puan Liza Rajin berlatih Dia juga dapat tingkatkan daya ESP Dia ke tahap yang tinggi Doktor Adakah apa yang anak saya itu Rasa Yang dia bayang-bayangkan itu Selalunya tepat? Dia macam ini Encik Amin Okey Persoalan ini Sebenarnya memang Tak ada jawapan Saya sendiri susah nak jawab Tapi apa yang saya nampak Bayangan yang dia bagi Dari saya tentang insiden saya Berlaku dulu Tepat Ya Termasuk di sini ESP kadang-kadang Kita dapat ada yang tepat Ada yang tidak tepat Jadi ini Puan Liza Kena bantu di Puan Liza sendiri Maksudnya Kalau saya kata Puan Liza dapat bayangan Dapat suatu bayangan Tentang apa yang nak berlaku Sebelum Ataupun selepas Ya Bermaksud Puan Liza kena Siasat perkara itu Sama ada betul Ataupun tidak Tapi Susahlah kalau macam itu doktor Takkan kerja Liza nak siasat Nak kaji semula Apa yang dibayang Apa yang dia rasa Banyak lagi kerja yang nak kena buat Ya macam ini Encik Rizal Bagi saya Ini adalah satu anugerah Allah Satu kelebihan yang Allah bagi Puan Liza Bukan semua orang Senang nak dapat kebolehan Encik Amin Jadi Setiap kebolehan yang Allah bagi Satu kesemuaan yang Allah bagi ini Kita kena Pikul lah tanggungjawab ini Dengan seribu kepayahan sekalipun Puan Liza kena pikul lah Seperti Seperti Kalau Encik Rizal izinkan Kalau Puan Liza rasa Puan Liza nak Ringkatkan lagi kepayahan ASP Puan Liza Insya Allah Saya boleh bantu Tapi kena tanya Azban dulu Kena tanya Ayah dulu Kan positif Telah jumpa Doktor Imran tu Confirm Liza dah ada ASP Kami pun tak rasa pelik dah Kan Liza pun boleh gunakan ASP Liza tu Dengan sebaik-baik je Okay? Yelah Tapi takkanlah sampai nak buat Liza Kena injection semua Sampai Liza tak sedar diri Sedar-sedar je Kak Wat Tak apa-apa tau Sampai hati Rizal dengan Ayah buat Liza macam ni eh Siapa yang parking depan rumah kita tu? Tak apa nanti Ayah tanya Sekejap eh Cik Cik Maaf ya Kami nak masuk ni Ni Aku nak beritahu kau Aku bukan puncanya Liza masuk hospital Tapi kau! Apa yang kau cakap ni? Ha? Aku tak ada kena-mengena dengan bini kau masuk hospital lah Penibu lah kau ni! Aku telefon polis Kau tak ada polis cari kau? Apa ni? Kenapa tu Rizal? Kau dah sedap-sedap main dengan bini aku sampai dia mengandung Lepas tu kau nak telefon polis Nak suruh polis tangkap aku Patut ke? Jantan apa kau ni? Apa ni berepek ni? Jantan ni dah buat hubungan haram dengan isi orang Lepas tu nak berpura-pura baik Tak nak bertanggungjawab kau jantan apa ni? Aku tak buat semua tu Kau ni nak berapa? Hei! Ayah! Telefon polis je ayah! Telefon polis Kau tahu kan? Polis tengah cari kau Bini kau kat hospital tu sepulang mati kau tahu tak? Kau ingat Kau takkan selamat Kau takkan selamat! Ayah! Telefon polis jempat yang dia nak pergi dah Hei! Hei! Hati ya! Dua! Aja! Melayu mouth Mungkin kita akan berbesaran Tuhan terlahir dan jauh tak bercinta Sedangannya ketentuan Tuhan Segalanya ketentuan Tuhan Terima kasih telah menonton